ini burung yang cukup lumayan langka jadi kita motor-motor satu pramuka belum tentu ada ini hanya satu ekor dan ini sangat mulus pada harganya berapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan hari ini Dua Sekawan sudah lagi berada di pasar burung pramuka dan kita adanya di parkiran mobil saya doakan buat teman-teman semuanya memudahkan tetap dalam keadaan sehat diberkauan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya karena hari ini Dua Sekawan mau coba survei harga burung yang dimana kios ini sudah lama sekali gak kita survei teman-teman dan kiosnya sendiri ini ada di lantai dasar jadi kita sudah lagi sambil jalan nah ini penampakan kios yang mau kita survei Assalamualaikum Pak D Waalaikumsalam Mas Bro ini untuk hari ini kios Pak Ade jadi kira-kira ada stok burung apa aja nih Pak Ade burung macam-macam burung anakan ada burung yang setengah jadi ada burung yang bahan-bahannya banyak jadi lumayan komplit ya ya komplit ya komplit nah untuk kirim-kirim Pak Ade kira-kira melayani kirim-kirim kemana aja nih ya jabotapik bisa yang penting ongkirnya sama-sama inilah ditanggung membeli gitu ya untuk yang mau tuker tambah kira-kira bisa gak nih Pak Ade tuker tambah bisa yang penting yang penting cocok barangnya cocok sama cocoknya lah bisa tuker tambah oke langsung kita pantau pada harganya ya oke ya 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 pertama dari burung anakan dulu pada ya iya ini ada ciblek gunung ini udah mandiri atau masih di lelop pada ya udah mulai mandiri udah mulai mulai mantok-mantok ini udah mulai harganya berapa nih harganya cepek terus dari sebanyak ini udah pilihan jantan atau masih campur oh udah pilihan banyak jantannya Mas udah pilihan jantan ini kalau kesebelah ada trucuk yang dari mana Pade trucuk jantin masih anakan ya iya masih anakan jadi yang calon bodi-bodi big harganya berapa nih harganya sama cepat udah mandiri atau masih di lelop ada yang mandiri cuman ada dua berapa yang udah mandiri kan kebanyakan di lelop ya iya banyak kan di lelop berikut ini yang dibuka Pade pendet yang dari mana jantin dari jawa timur ini masih di lelop ya masih di lelop harganya berapa nih Pade harga net 150 150 dan saat sekarang di pramuka untuk lolohan pendet lagi jarang ada Pade jarang ada berikut masih burung anakan ini ada ciblek gunung sama cipo Pade yang cipo berapa nih cipo 125 ini kira-kira Pade dari sekesil ini udah kelihatan jantan betul atau belum ya kalau kita buka dari puluh jantan udah mulai-mulai hitam jadi udah prediksi jantan ya dan ini udah mulai ngeriwik atau gimana nih ya udah mulai ngeriwik gitu terus ini masih di lelop atau ada mandiri masih bantung lelop dan saat sekarang pun di pramuka untuk lolohan cipo lagi jarang ada Pade jarang ada dan ini hanya satu ekor cuma satu ekor jadi limited edition ya nah ini di bagian luar masih sama burung anakan juga Pade ini yang sekarang lagi langkas banget ya langka banget ini diantara dua ini Pade ini dada hitam dua-duanya dada putih atau gimana nah yang dada hitam satu yang dada putih itu satu yang gede itu udah pasti lagi udah ngeriwik gitu oh dada hitam ya nah untuk harga disamain atau dibedepain harga 400 sama-sama 400 nih iya sama-sama 400 dua-duanya prediksi jantan berarti jantan semua yang satu cuman dada putih ya iya satu dada putih ya oke nah untuk yang ini itu wedok ya oh betina betina berapa nih Pade ini berapa yang ini ya betinnya harga 2,5 itu ini dari anakan atau dari anakan cuman udah mandiri udah keliatan udah jelas betina lah gitu ya iya kalau ini kan udah jelas jantan Pade ya nah itu jantan semua itu sekarang pun di Pramuka lagi gak ada Pade ya lagi gak ada padanya lagi kosong ya ada satu dua gak banyak gak banyak gitu ya nah ini di bagian bawah untuk anakan jenis burung itu seri gunting abu-abu anakan yang dari Jawa atau dari Sumatera Pade dari Jawa ya harganya berapa nih harga 300 udah mandiri yang satu ini udah-udah gede tapi udah ngerewik tapi belum masih bantu oh masih bantu suap harga sama nah sama aja berikut di bagian dalam ini masih anakan juga Pade mudah hutan terotolan oh mudah hutan tapi terotolan SDRC ya iya berapa nih Pade harga 2,5 ini kira-kira Pade udah keliatan jantan betina atau belum? oh udah jantan itu pasti jantan itu pasti jantan itu pasti jantan tapi udah mandiri udah mandiri soalnya dari hutan tadinya ya eh dari hutan tapi udah ngepure Pade atau belum? belum masih semipure semipure oh semipure cuman burung Koli ini sangat mulus ya mulus sekali ini di atasnya untuk yang sudah dewasa ya ini sangat mulus Pade berapa nih harganya? harga 150 udah ngepure? semipure semipure hari ini Pade yang dewasa ada berapa ekor? di dewasa ada 3 oh jadi masih lumayan aman lah ya aman kalau kita ke sebelah ini burung Mastran Pade ya rambatan paruh merah berapa nih? rambatan paruh merah 150 net oh net ini udah ngepure atau semipure? semipure semipure cuman namanya burung seperti ini walaupun udah ngepure harus tetep ada ulet Pade ya iya 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 harga makanan di alamnya Pade ya alam kan di alamnya ya harus ada keroto, ada jangkrik, ada ulet ini sama stoknya ya? sama ya sama tapi yang Doraemon ada Pade? Doraemon ada jadi ya udah makan pur total yang ini Pade ya? iya iya itu jadi ini udah keluar suara celilinnya? oh udah suara celilinan terus ini abis mandi ya? abis mandi ya berapa nih Pade? itu harga net 2,5 ya? 250 karena udah jadi ya? udah jadi ya biasa kalau ada yang bahan berapa Pade? bahan-bahannya 125 oke sekarang kita ke stok burung yang lebih besaran ini ada cucak cengkot apa Pade? cengkot jawa harganya? harga net 400 udah jadi atau masih bahan? hmm? udah jadi atau masih bahan? udah mulai bunyi Mas jadi belum tapi bahan tapi udah rawatan udah mulai bunyi-bunyi tuh jadi udah kondisi aman ya? kondisi aman ya dan sangat munus juga nah ini untuk stoknya Pade ya? iya di bagian atas burung cukup kelihatan sehat-sehat ya? sehat-sehat ya berjambul semua burung sehat-sehat kalau tadi Seri Gunting Anak ini tuh yang muda hutannya Pade ya? iya muda hutannya berapa nih? 150 udah mulai ngepur atau belum? semipur Mas oh semipur tapi udah kondisi? ya pokoknya udah mulai bunyi-bunyi Mas udah aman nih Mas oke ini sebelahnya ada ledekan biru Pade ya? ledekan biru jantan berapa nih? jantan cepat Mas ini pasturnya cukup besar ya? iya udah ngepur Pade? semipur 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 ini di atasnya ada ledekan gunung Jawa Pade ya? Jawa betina betina berapa nih? harga 2,5 udah ngepur semipur semipur cuma kondisi sangat mulus ya? mulus sekali burung udah rawatan lama ya jadi udah kondisi aman? aman ya ini di atas untuk yang jantan Pade ya? iya ini yang dari Jawa atau dari Sumatera? Sumatera ya harganya berapa nih? harga 300 Mas udah ngepur? udah semipur tapi burung udah mulai ngeri-geri semua Mas jadi udah aman lah ya? aman lah dan kondisi sangat mulus juga Pade ya? mulus semua burung bagus-bagus semua ini sekarang kestok burung mantan besar tapi yang betina Pade ya? ya itu betina berapa nih? betina 125 udah mulai ngepur? udah mulai ngepur udah mau di gerit udah mau itu sangat mulus ya? iya sangat mulus sekali tapi yang jantan ada? jantannya ada warna merah ada warna oran ada ini yang oran ya? nah itu yang oran jadi jantaradu ini sama-sama jantan cuma ada yang oran ada yang merah harganya sama Pade? harganya sama berapa nih? 150an sangat mulus banget ya? iya udah ngepur? semipur Mas semipur ini yang kecilnya ya? ya itu manilan yang kecil jantan berapa nih? jantan harga 70 Mas 70 udah mulai ngepur Pade? semipur semipur cuma namanya burung seperti ini harus mengutamakan harus dikit-dikit kasih dikit-dikit kasih berikut Pade disebelah ini ada burung apa nih Pade? sikatan sikatan Lodok KW yang KW ya? yang KW atau kancilan bako ini kan ada yang bondol ada yang mulus pada harganya sama atau beda nih? harganya beda kalau yang mulus 150an kalau yang bondol ya kurang dikit lah kurang 20 bisa oke ini udah pada ngepur? udah mulai ngepur Mas udah mulai ngepur jadi udah aman lah kondisi ya? udah aman lah ya? iya 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 kalau kita ke sebelah ini ada burung musiman Pade ya? iya musiman latikan laut ya? ini udah dipastikan jantannya Pade ya? pastikan jantan itu sayapnya udah biru-biru oke sama buru palanya udah keluar birunya ya? harganya berapa nih Pade? harganya 2,5 udah mulai ngepur atau belum? saya mipur Mas yang ngepur ada yang bisa-bisanya udah ngepur yang bisa-bisanya udah ngepur yang bisa-bisanya udah ngepur tapi yang udah ngepur berapa Pade? ya lebih dikit lah paling selisihnya di paling selisihnya 50 yang udah ngepur udah bunyi ya iya iya perawatannya lah ya? perawatannya lah ya? ini yang udah jelas dewasa Pade ya? jadi kalau udah dewasa jantan seperti ini ya? kepalanya full biru ya? full biru dada putih nah ini di atasnya burung apa Pade? burung kipasan yang jawa ya? yang jawa kalau orang jawa sikatan oke ini sangat mulus padanya harganya berapa nih? harganya 75 udah mulai ngepur atau belum? saya mipur Mas saya mipur tapi udah cukup anteng ya? itu udah anteng lah udah burung lautan lama itu nah untuk yang ini ciblek sawah ya? ciblek sawah siwah ini sangat mulus padanya ini harganya berapa nih? harganya 35 ya? oh 35 ribu udah ngepur? semipur 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 kalau kita kesebelah ini ada kutilang sutra apa ya? kutilang sutra berapa nih? kutilang sutra 75 75 ini burung yang perawatannya cukup mudah ya? mudah perawatannya gampang kalau kesebelah Pade? ini ada burung cipo ya? cipo kalau tadi kan yang di depan yang anakan ini yang mudah hutan mudah hutan berapa nih Pade? 50 kira-kira Pade ini udah jaminan jantan atau masih campur? iya campur tapi gampang jantan kan lidahnya kan hitam kalau lidahnya merah kan cewek gampang ntar dibuka bisa kalau misalnya jantan tinggal buka mulutnya dan ini sangat mulus-mulus Pade ya? mulus-mulus ya ini yang burung apa nih? nah itu ledakan laut cewek oh yang jadi kalau betina udah jelas coklat seperti ini ya? warnanya coklat berapa nih Pade? 80 80 ribu udah ngepura atau belum? saya mipur tapi udah cukup anteng ya? udah anteng mudah kalau disebelahnya ada burung pare 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 atau kadang beberapa teman-teman mengatakan mozalik lokal mozalik lokal ya seorang yang bagus harganya berapa nih Pade? harganya 40-an 40 ribuan udah-udah ngepura atau gimana? saya mipur saya mipur harus mengutamakan ulet kalau kesebelah ini ada burung siri-siri jawa Pade ya? siri-siri jawa berapa nih? harganya 80 ribu 80 ribu ini juga burung yang makanannya cukup gampang ya? gampang ya makannya bisa buah-buahan lah Pak D sekarang kita ke stok burung masteran Pade ya? ini salah satu burung masteran pengganti cililin cililin ini ya pengganti cililin cililin kan harganya jutaan lebih ini kan ratusan Pade ya? ini ratusan murah meriah suaranya bagus berapa nih Pade? ini 150 ribu ini namanya pelatuk apa nih? ya tergantung daerah ada yang ngatain sampit ada yang ngatain beras intinya yang kecil banget lah ini ya? intinya yang kecil lah ini lagi semua kalau lagi kan alisnya ada alisnya merah di di atas apa? mata gitu ya? ada alisnya merah tapi ini selain ulet udah mulai ngepura Pade? iya belum masih masih campur ulet jadi harus mengutamakan ulet lah ya? karena makanan utamanya Pade ya? utamanya iya nah sekarang kita ke stok burung pleci Pade ya? ini kalau boleh tahu pleci yang dari mana Pade? pleci Jatimur Pajitan Gakun untuk harga berapa nih? harga 150 ribu terus dari sebanyak ini Pade? udah pilihan jantan semuanya ini udah pilihan jantan udah sotiran nih? udah sotiran ketat? oke dan stok masih cukup banyak hari ini ya? iya udah bagus-bagus matanya alisnya putih-putih tebel-tebel ya kalau yang di atas Pade ini pleci apa lagi nih? itu pleci Montanus mata putih kristal dan ini posturnya cukup besar-besar Pade ya? iya besar-besar posturnya harganya berapa ini? harga net 50 kira-kira Pade ini dari tiga ini udah pilihan jantan oh udah pilihan jantan semua itu udah pilihan jaminan lah gitu ya? jaminan kalau di bawahnya ini ada kerapasi Pade ya? kerapasi ya alis hitam alis hitam jadi burung yang banyak dicari sama kicomannya Pade ya? iya harganya berapa ini? harganya cepek Mas oh 100 ribu ini udah mulai ngepura atau gimana? udah mulai ngepura Mas jadi udah aman lah ya? udah aman lah sekarang kita ke stok burung yang besar banget Pade ya? burungnya besar bagus warnanya ini kebudang yang dari mana nih? ini podang Bali harganya berapa nih? harganya tiga setengah jadi kalau kebudang Bali warna kuningnya cukup orenan Pade ya? iya oren jelas warna kuningnya lebih jelas ok burungnya gede nah ini ada cucak ranting atau apa nih Pade? itu cucak ranting Jawa Jawa jadi kalau Jawa ini kuningnya didadak Pade ya? iya kuningnya didadak ini jantan berapa nih? jantan itu harga dua setengah udah lagi dokor atau belum Pade? dokor mulai dokor oh mulai dokor untuk stok Pade yang cucak ranting Jawa ini ada berapa rekor? ada dua ekor ada dua ekor ada dua ekor ya satu trotolan ya satu tua ini yang dewasa ya? ya dewasa kalau kita ke sebelah Pade ini ada cucak hijau ya? cucak hijau PH paru hitam paru hitam jadi burung masih muda Pade ya? masih muda banget bisa jadi jantan bisa jadi betina iya bisa cuman kadang-kadang 70% jantan Pade ya? 70% jantan Pade ya? walaupun enggak jadi parunya udah hitam walaupun enggak jaminan lah kita Pade ya? iya iya berapa nih Pade? itu harga 400 400 ini pasur cukup besar ya? pasur besar badannya gede tapi yang jantan ada Pade? yang jantan ada? jantan ada bondol yang ini Pade ya? trotolan ini trotolan nih berapa nih Pade? harga 6,5 650 pasur juga cukup besar ya? besar gede tapi ini udah lagi dokor atau belum? udah dokor oke untuk yang ini Pade? yang di luar ini udah jadi ya? jadi dong udah gacoran? gacoran diadu langsung kalau diadu langsung bunyi? iya langsung bunyi tuh berapa nih Pade? harga 13 1.300.000 ini udah harganya apa masih bisa nego Pade? ya bisa kurang dikit bisa oh nego-nego lah ya? nego-nego dikit bisa berikutnya ini ada burung muri apa nih Pade? More Medan betina betina udah siapaan? ya belum lah itu lagi pastol harganya berapa? tapi calon bagus harga 12 cukup kelau ya? ah kelau abu banget keterekannya lumayan keterekannya lumayan terus pasturnya cukup lumayan besar ya? ah badannya besar nah ini di atas ada kolibri apa Pade? udah rajin bunyi nih? kolibri ninja tapi dada coklat dada coklat udah gacoran kelihatannya ya? udah gacor lah berapa nih Pade? harga 4,5 ini hanya burja atau full set Pade? ya burja aja burja berikut Pade yang diturunin ini ada burung apa nih Pade? ini burung tepus tungkir merah merah ya? iya ini burung yang cukup lumayan langka banget langka ini burung langka ini jadi kita muter-muter satu pramuka belum tentu ada Pade? belum tentu ada ini hanya satu ekor? satu ekor mas dan ini sangat mulus Pade harganya berapa ini? harganya 3,5 mas 340 ini udah ngepur? udah udah ngepur udah udah mulai ngepur mas udah rawatan lama tapi ya dikit-dikit memang kayak kita kasih ulet dikit-dikit kita kasih ya tetep harus ulet lah ya harus ulet canggra tetep kasih ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung tepus tungkiri merah bisa langsung merapat kesini ini karena ketersejaan saat sekarang lagi cukup langka sekali di pasar burung pramuka dan hari ini dikasih Pak Adeyadi ready satu ekor untuk Pade yang dipegang ini burung apa sih Pade? tau ya ini gak tau burung baru tapi gak tau namanya ini coba matanya kayak gimana Pade? matanya merah teman ada kelopanya agak hitam jadi nanti buat teman-teman mungkin yang tau tinggal komentar aja Pade ya ini kayaknya harganya berapa nih Pade? harganya cepet aja mas atau seratus ribu ini dari bulu gimana Pade? kayak gimana? bulunya? bulunya yang sayapnya kayak gitu ya sayapnya berkaya pleci ya dari pleci ya jadi nanti mungkin buat teman-teman yang tau burung jenis ini tinggal komentar aja Pade ya ya boleh-boleh biar kita sama-sama saling belajarlah gitu ya karena burung baru belum tau namanya ini oke ini satu ekor? satu ekor ini diatas ada burung pentet Pade ya udah jadi atau masih Pak? ya jadi Mas jadi kepalanya cukup hitam ya kepalanya hitam harganya berapa nih Pade? harganya 600 600 ribu tapi udah mulai bunyi atau gimana? udah udah bunyi cuman belum gacor tentunya udah purtotal ya? nah purtotal ini diatas ada sepah raja yang ekor apa Pade? ekor biru ekor ekor biru bukan ekor merah jantan berapa nih? jantan itu harga cepet oh 600 ribu nah ini sebelahnya ada Yuhina Kalimantan Pade ya? Yuhina Kalimantan ini juga saat sekarang burungnya lagi langka banget ya? burungnya langka berapa nih? harga 300 ribu udah bunyi atau gimana? udah bunyi? makan purtotal jadi udah kondisi aman lah ya? kondisi aman lah ini sebelahnya Pade ada burung apa lagi sih? burung sepasang muki maki ini udah sejodoh atau gimana? udah sejodoh ya harganya? harganya 400 ribu laki udah gacor masa lakinya udah gacor udah gacoran nah purtotal 400 ribu perpasang sepasang ya oke nah ini ada burung shogok ontong Pade ya? iya shogok ontong berapa nih? shogok ontong 2,5 udah jadi? udah jadi dada udah mutasi putih putih banget ya? kalau bahan kan dadanya kuning ini hanya satu ekor atau dua ekor? ada dua ekor ini di atas ada burung kacor Pade ya? iya kacor gacor udah jadi oh udah gacoran harganya berapa nih? harga 7,5 yang seperti ini Pade ada berapa ekor? ada empat ekor empat ekor udah jadi semuanya? udah jadi semua dada putih semuanya? dada putih ini di bagian luar ada susah wilis Pade ya? iya berapa nih? gak perlu cah wilis ini yang udah makan pur harga cepat kalau yang bahan-bahan ini di bawah bahan-bahan harganya agak murah itu udah makan pur udah rajin bunyi nah kalau bahan bahan berapa? bahannya Rp80.000 Rp80.000 ini burung yang gampang perawatannya Pade ya? perawatannya gampang makannya pisang, payak, mau ini di sebelahnya ada burung? pi, jantung, gunung sangat mulus Pade harganya berapa? mulus sekali harga Rp80.000 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 net harga net sekarang lagi cukup jarang juga ya? ini sama sama ada dua ada dua cukup besar-besar ya? besar-besar lagi semua itu nah untuk ini Pade pelantuk bukit ya? iya pelantuk bukit sangat mulus berapa nih? itu makan pur harga cepat Rp100.000 itu pur total itu dan ini dari tadi udah ke pantong ririk ya? nah pantong ririk terusnya ini untuk yang sniper Pade berapa nih? makan pur udah rajin bunyi harganya? harga sama cepat harga cepat Rp100.000an sangat mulus juga ya? mulus sekali ini beranjangan apa sih Pade? beranjangan beranjangan NDB yang artinya parfa ya parfa berapa nih? harga Rp200.000an kira-kira pada ini udah pilihan jantan sama Isamur? oh udah pilihan jantan oke untuk tegukur ini dijual gak nih Pade? tegukur harga Rp35.000an udah dewasa ya? dewasa udah kalung semua oke oke Pade ini untuk reviewnya sekiranya cukup Pade ya? ya cukup ini terima kasih banyak Pade ya? ya oke kira-kira nih soal harga Pade udah harga net apa masih besar nego nih? ya ada yang nego ada yang net tadi kan udah kita omongin kalau yang net kita ngomongin net kalau yang masih nego ya kurang dikit bisa tinggal datang aja kesini sambil ngopi-ngopi Pade ya? iya terima kasih Pade ya? ya sama-sama oke 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 teman-teman itu tadi untuk survei harga burung di kios Pade ya di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar sekiranya cukup teman-teman ya? pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh